Hei, gondrong doang, tidak ada cewek nah Oh gak apa-apa, yang penting Weh nakal aku orang sana itu Weh nakal aku orang sana Buat apa pacaran? Weh nakal aku sana Hidup itu dinikmati Weh nakal aku disana Pacaran itu ya Gondrong doang, nikah sana Jadi buat teman-teman cewek yang Udah siap Nikah Yuk kita cariin jodohnya Assalamualaikum Salah satu maker lokal pembuat tenda favorit saya Kembali mengeluarkan produk barunya lagi Ini dia Agri Poncho Tarp Jadi konsep dari shelter ini adalah Kita bisa menggunakannya sebagai jas hujan Atau poncho Dan juga sebagai shelter tarp Atau tenda Jadi satu alat yang memiliki dua fungsi Tarp ini ya meniru desain dari six moon design deadwood cap Jahitannya mirip Bentuknya mirip Fitur-fiturnya mirip Dengan beberapa penyesuaian Jika dipungsikan sebagai poncho atau jas hujan Bagian belakangnya rawan menyentuh tanah Atau terinjak Jadi bagian belakang ini berfungsi sebagai Rain cover backpack Jadi kalau kita pakai tas Bagian belakangnya akan terangkat Tapi sebelum kita lihat bagaimana detail dari agri poncho tarp ini Kita lihat dulu apa saja yang kita dapat dalam paket pembeliannya Di dalam paket pembelian agri poncho tarp ini Kita dapat satu rain ply atau outer dari tarpnya Sekaligus poncho yang sudah menyatu dengan kantongnya Satu lagi kantong yang berisi inner hard mesh Dan satu lagi paket kelengkapan lain berupa webbing puncak dan guyland dari tarpnya Jadi tidak ada patok dalam pembeliannya Selanjutnya mari kita coba dirikan tarp ini Disini kami coba berimprovisasi dalam mendirikan tarp ini Tarp ini bisa didirikan outernya terlebih dahulu Atau innernya terlebih dahulu Kami memilih membentangkan innernya dulu Sebagai patokan agar mudah membentuk outer atau rain ply dari tarp ini Kami juga memindahkan tali yang ada di sudut outer ke sudut inner Karena jika talinya ada di sudut outer Maka akan mengganggu ketika dipakai sebagai poncho Loop sudut-sudutnya ini sudah memakai stopper Jadi sangat mudah memasang tali ini Selanjutnya kita pasang tempat untuk menempukan trekking pole Berupa webbing dan pakel yang dipasang ke leher poncho atau puncak tarp ini Webbingnya ini sudah diberi warna berbeda Agar mudah mengetahui buckle-nya harus dipasang ke yang mana Setup trekking pole berkisar di tinggi 125-130 cm Dan dipasang secara terbalik Terus kita tinggal menggantungkan puncak inner Yang sudah dilengkapi dengan pengait ke puncak outer Selanjutnya tinggal kita kencangkan tali di sudut-sudut tarp ini Dan pasang pengait vestibulnya Karena tidak ada jahitan garis sudut punggung di tarp ini Jadi bagian belakangnya ini rawan loyo atau ngondoi Jadi settingan bentangan tali harus pas Atau teman-teman bisa menambahkan guideline di dua sisi tarp ini Untuk memaksimalkan bentangan outernya Ukuran tarp ini panjangnya 260 cm Dengan lebar 80 cm Dan pada sisi tengahnya lebarnya 170 cm Sementara tingginya berkisar di 125 cm sampai 130 cm Ukuran inner panjangnya 206 cm Dengan lebar sisi 60 cm Lebar bodi tengahnya 80 cm Dan tinggi 120 cm Dari jarak antara inner dan outer sangat luas Shipper pintunya ini sudah dua arah Dan satu lagi fitur menarik dari tenda keluaran baru Agri ini adalah Pengikat pintunya yang sudah menggunakan sistem magnetik Bukan lagi pengait, cantolan, buckle, atau bahkan diikat Sangat praktis, simple, mudah, dan cepat Nice job untuk Agri Di dalam dinding rainplaynya ini ada ring Yang saya kira fungsinya pengait untuk inner Ternyata fungsinya ini sebagai pengait dipinggang Ketika dipungsikan sebagai ponco Sekaligus untuk menghindari bagian belakang ponco Yang terlalu menjuntai ke tanah ketika dipakai Seperti yang saya katakan tadi Innernya ini sudah half mesh Dan pintunya juga berbentuk setengah lingkaran Yang dilengkapi dengan shipper dua arah Di masing-masing sisi pintu sudah ada kantong Dan di puncaknya sudah ada gantungan untuk lampu Kantung outer atau ponconya yang sudah terintegrasi langsung Dengan bodi outer berada di dinding vestibule Juga bisa dipungsikan sebagai kantong tambahan Saat tarp ini didirikan Bedhubnya ini sisinya tegak Jadi ruang inner bisa lebih maksimal Ini teman saya raden yang tingginya 172 cm Kepala dan kakinya aman tidak mentok di dinding inner Meskipun lebar inner ini tidak selebar tenda agres sebelumnya Tapi sudah cukup luas untuk satu orang Dan beberapa perintilan barang di samping Bahan tarp ini pada rentlenya Yang juga ponco yaitu nilon ripstop silikon 20D Ada juga bahan lain seperti 30D ripstop nilon silikon Atau 20D double side silikon Ada warna merah, hitam, biru, dan putih dengan motif Berat outer atau ponconya ini 449 gram Innernya 296 gram Waving buckle dan guylennya 45 gram Dan berat keseluruhan tenda yaitu 791 gram Ada yang berbeda di jahitan garis outer tarp ini Tidak lagi dua baris tapi hanya satu garis Namun sudah ada tambahan webbing tipis di dalam jahitannya Sebagai tulang jahitan dari tarp ini Kalau dilihat sekilas seperti tidak disiling Tetapi kalau diperhatikan lebih detail lagi Sebenarnya sudah ada sil silikon di dalam jahitan ini Sealingnya itu dari silnet sim grip Jadi dipastikan jahitan outer sekaligus ponco ini Aman dari rembesan air Jahitan innernya dua baris sangat rapi Sudut-sudut innernya sudah ada siling sim tip Tapi sayangnya lagi-lagi ada beberapa bagian yang sudah mulai terkelupas Padahal tenda ini hanya di tes setup Belum pernah dipakai di lapangan sama sekali Kenapa tidak sekalian pakai sim grip? Mungkin karena pertimbangan harga Sim grip lumayan mahal Jadi jika keseluruhannya pakai sim grip Pasti harga dari tarp ini juga semakin naik Harga agri ponco tarp ini berkisar di 800 ribu hingga 900 ribu rupiah Tergantung bahannya apa Bagi teman-teman yang berminat Bisa langsung intip ke iginya agri whale gear Atau kesopinya langsung Agri menurut saya sangat telaten dalam membuat shelter Pengerjaannya rapi Potongannya pas Pemilihan desainnya Dan kombinasi warnanya keren Dengan harga produk yang sangat bersaing Makernya juga terus mengembangkan fitur-fitur produknya dari masa ke masa Jadi semakin memudahkan kita dalam memakai produknya Itu yang menjadikan maker ini jadi salah satu favorit saya Jadi mungkin itu saja detail dari agri ponco tarp yang bisa saya tunjukkan untuk saat ini Sebelumnya terima kasih kepada teman saya Rijal Yang sudah meminjamkan tarp ini untuk saya videokan Sekian dari saya Kalau ada salah kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi buat teman-teman yang ingin pesan tenda Silahkan hubungi Honor kita ya guys Honor Taiko Mantap, dananya mantap Nice, nice Oke Oke Ini ada sedikit Oke 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 Oke